Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, Ari Budi Nugroho, mengaku belum mendapat informasi detail terkait rencana pembukaan TPST piungan pada 5 September mendatang. Informasi yang masuk ke DLH hanya sebatas pada pembukaan kembali tempat pembuangan sampah tersebut setelah ditutup sejak 23 Juli lalu. Namun demikian pembukaan kembali tempat pembuangan sampah tersebut tidak dilakukan secara total, seperti sebelum penutupan. TPST piungan akan dibuka dengan pemberlakuan kuota harian, dan besar kemungkinan masih akan dilakukan sistem buka-tutup sampah yang masuk ke area TPST. Karenanya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, Ari Budi Nugroho, meminta masyarakat untuk tetap melakukan pengelolaan sampah mandiri maupun secara komunal di lingkungannya masing-masing. Informasi sementara yang kami dapat, nanti untuk volume, kemudian tonasenya kan tidak seperti yang kemarin. Tetap ada pengurangan. Jadi memang apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat yang saat ini sudah membelah dan sebagainya tetap harus dipertahankan. Karena memang nanti dibuka tanggal 5 September tidak dengan kapasitas sama sebut tanggal 23 Juli.